Keterbatasan dalam mendengar dan berbicara tidak menjadi halangan bagi pasangan suami istri di Bandar Lampung dalam berusaha. Pasutri Tunang Rungu Wicara ini sukses membuka banyak usaha dan menjadi inspirasi. Memiliki keterbatasan dalam mendengar dan berbicara, pasangan suami istri Tunang Rungu Wicara di Bandar Lampung sukses membangun bisnis keluarga. Keterbatasan yang mereka miliki tidak menjadi penghalang bagi Pasutri ini untuk tetap berjuang dan berusaha. Pasangan suami istri ini adalah Faris dan Vivian. Faris mulai membuka usaha sendiri sejak tahun 2015 lalu. Keduanya saling mendukung hingga saat ini mereka memiliki beberapa jenis usaha seperti jasa laundry, jasa pijat refleksi, dan usaha makanan. Disampaikan kepada jurnalis Metro TV Lampung melalui juru bahasa isyarat Akbar Repanji. Saat ini mereka sudah memiliki pelanggan tetap. Pasutri ini juga mengatakan meskipun tidak bisa mendengar dan berbicara dengan lancar, mereka tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Jikapun terjadi kesulitan, biasanya mereka akan berkomunikasi melalui media tulisan dan ketikan pesan. Pasutri ini berharap kepada pemerintah agar memperhatikan para defable agar mendapatkan hak yang sama seperti bisa mendapatkan pekerjaan, fasilitas umum yang ramah defable, pelatihan, dan lainnya. Dari Bandar Lampung, Harisma Kristi, Metro TV Lampung.